Peluru dan BOM adalah alat yang efektif untuk melumpuhkan atau memusnahkan target. Tapi selain cara-cara keras juga diperlukan alat yang lebih ramah lingkungan untuk mengintai, mematamatai, dan mengidentifikasi target. Di sinilah kecerdasan dan kejeniusan dinase rahasia di sebuah negara di uji. Di video kali ini kita akan sedikit membahas alat-alat apa saja yang dipakai agen rahasia atau polisi untuk spionase atau identifikasi target. Tonton terus videonya dan jangan kemana-mana karena kamu bukan rezeki. Tahun 1960, CIA membuat skrotum alias latu-latu alias buah zakar palsu. Buah zakar dari karet ini memiliki bentuk yang sangat mirip dengan aslinya. Keribut di bagian luar kulit juga menyerupai aslinya. CIA bahkan juga menanamkan beberapa helai jember utara pada bagian kulitnya agar semakin meyakinkan. Skrotum ini berfungsi sebagai kantong radio. Di dalam skrotum ini terdapat radio darurat yang hanya dipakai ketika agen atau pilot pesawat jet mereka tertangkap musuh di zona lawan. Dengan adanya radio darurat ini, diharapkan para pilot yang jatuh di area lawan bisa segera dijemput oleh agen lokal agar terhindar dari penangkapan. Detail teknisnya, posisi latu-latu asli agak ditarik ke belakang. Lalu skrotum palsu ini direkatkan di bagian bawah menggunakan lem khusus. Jangan lupa pasang segitiga pengaman agar radionya tidak gondal-gandul. Alat pelarian yang kedua adalah Rectal Tool. Alat ini berupa aneka tool atau alat untuk membuka gembok, borgoal, aneka jenis kunci, pisau mini, mata bor, kikir, dan lain-lain. Alat ini dimasukkan ke dalam tapung silikon dan kemudian dimasukkan ke badan si agen melalui anus. Alat ini sangat cocok buat agen dari kaum pelangi. Apabila sang agen tertangkap musuh, dia bisa melarikan diri dengan cara membuka alat-alat pengunci. Dia tinggal eek-ek, kemudian membobol kunci dengan alat-alat tersebut. Berbeda dengan latu-latu palsu tadi, Rectal Tool ini dipakai secara resmi di dunia nyata pada masa perang dingin. Sedangkan skrotum palsu badal digunakan karena pada saat masa uji coba alat tersebut, para agen mengeluh merasa kesakitan ketika duduk dan kesulitan ketika dipakai berjalan. Jika dipaksakan memakai alat ini, resiko ketahuan cukup besar. Ini foto awal tahun 1990. Seorang kepala penyamaran di CIA, Jonah Mendes, memberikan pengarahan kepada Presiden Amerika saat itu, Josh Bush Senior, sambil mengenakan topeng. Josh Bush ini tidak sadar kalau Jonah Mendes memakai topeng. Dia kira itu anggota CIA biasa. Josh Bush saat itu juga tidak melihat keanehan sama sekali. Penyamaran ini berlangsung sangat baik sehingga Josh Bush bahkan setelah diberitahu pun masih bingung bagaimana hal itu bisa terjadi. Pemasangan topengnya sangat rapi. Tekstur topengnya pun juga mirip manusia normal. Inilah yang kemudian menginspirasi Tom Cruise. Tahun 1996, Tom Cruise melakukan hal serupa. Dia memakai topeng penyamaran dalam film Mission Impossible edisi pertama. Di kemudian hari, CIA mengembangkan proyek topeng ini dengan lebih serius dan detail. Hasilnya, silahkan diperhatikan. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian tertarik ingin melihatnya langsung, silahkan ke spy museum di Amerika sana. Barang-barang sepionase era perang dingin banyak dipamerkan untuk umum. Namanya saja mata-mata. Ketika mau membunuh target, maka akan dilakukan dengan cara selicik mungkin dan tidak terang-terangan memakai pistol. CIA dan KGB secara kebetulan kompak memakai racun yang sama, yaitu cyanida. Racun mematikan ini diletakkan di ujung frame kacamata agen. Selain bisa dipakai untuk membunuh target dengan cara dimasukkan ke dalam minuman, racun ini juga bisa dipakai untuk bunuh diri demi menghindari penyiksaan ketika ditangkap. Dalam kondisi tertentu, seorang mata-mata lebih baik mati bunuh diri daripada disiksa agar dia membocorkan rahasia negaranya. Ini adalah mikrodot. Mikrodot merupakan cara mengirim pesan yang paling aman dan belum pernah terpongkar. Mikrodot ini merangkum satu lembar teks seukuran folio menjadi hanya seukuran titik di akhir kalimat. Sangat efektif. Detail teknisnya, mikrodot diletakkan dalam sebuah kertas di dalam surat atau majalah. Kemudian, si agen penerima diberitahu pada halaman dan paragraf keberapa mikrodot diletakkan. Kemudian, bagian kertas itu disopek dan dimasukkan ke dalam air. Mikrodot dengan sendirinya akan melayang di permukaan air. Sedangkan kertas dan lemnya akan tenggelam. Setelah itu, si agen penerima ini akan memakai lensa fresnel seukuran beras yang diletakkan di sebuah lubang kecil dalam kertas karton. Kemudian, mikrodot diambil dengan ujung jari dan diletakkan di ujung lensa fresnel. Langkah terakhir, lensa tadi diterawang melalui lampu atau matahari. Terbacalah pesan rahasia tersebut. Agak ribet, tapi sangat aman dan nyaris tidak mungkin terdeteksi. Sampai sedetail itu mereka. 20 tahun sebelum Amerika menciptakan mikrodot, tepatnya pada perang dunia kedua, Adolf Hitler melalui para insinyurnya membuat terobosan baru dalam pengiriman data. Mereka membuat teknologi gambar super mini seukuran beras. Saat itu, tahun 1941, andaikan benda mungil ini diketahui oleh musuh, mereka akan menyangka bahwa ini hanyalah beras biasa ataupun obat. Padahal, jika dilihat menggunakan lensa loop atau mikroskop, terlihatlah gambar yang ada dalam benda tersebut. Adolf Hitler memakai alat ini untuk menyebarkan pesan rahasia kepada para perwiranya mengenai denah banker atau terowongan tersembunyi menuju rumah aman Nazi jika diserbu oleh musuh. Tahun 1961, Amerika memata-matai Uni Soviet menggunakan kucing sebagai media penyadap. Alat mini berupa mikrofon dan transmitter mini ditanamkan di telinga dan dada kucing. Setelah melalui serangkaian uji coba, si kucing akhirnya ditugaskan di dunia nyata. Ternyata, cara ini sering gagal karena si kucing kerap kabur dari tugas untuk mencari makanan ketika dapat job untuk merekam pembicaraan para pembesar Uni Soviet. Tidak dijelaskan secara rinsi hasil kerja intel mungil ini. CIA hanya merilis bahwa si Meong tidak ada kabar dan dianggap gugur dalam tugas. Kamera adalah alat wajib dalam operasi penghintaian. Karena hasil jebretan kamera merupakan alat yang paling kuat untuk membuktikan kesalahan musuh atau menyanggah tuduhan lawan. Spy cam ini merupakan alat penghintai yang paling banyak jenisnya. KGB Rusia pernah membuat kamera penghintai berbentuk cincin, kancing baju, payung, asbak, kotak rokok, kacamata, dan lain-lain. CIA malah pernah mempekerjakan beberapa burung merpati sebagai drone tradisional untuk menghintai apa yang dilakukan oleh lawan. Hasil paling fenomenal dari kamera tersembunyi ini adalah jebretan foto dari Adolf Tolkachev. Tolkachev adalah agen ganda Uni Soviet yang berkhianat demi jutaan dolar dari CIA. Tolkachev bahkan disebut-sebut menerima penghasilan total 400 kali lipat dibanding penghasilan dia di Uni Soviet. Dan gaji bulanan Tolkachev lebih tinggi dari Presiden Amerika saat itu. Tapi jika dilihat dari hasilnya, Amerika sama sekali tidak rugi membayar dia sebanyak itu. Tahun 1980-an, Tolkachev dibekali dua kamera mungil berbentuk pena dan gantungan kunci kecil yang terdiri dari delapan susun optik. Tolkachev yang merupakan orang dalam Uni Soviet berhasil memotret lebih dari 900 halaman dokumen penting. Yang membuat Soviet naik titam adalah kebocoran informasi mengenai pengembangan teknologi Soviet di bidang rudal, pesawat jet, radar, dan proyek pesawat ulang-alik dan teknologi masa depan lainnya. Tolkachev pun dieksekusi mati Uni Soviet tahun 1986 atas dakwaan pengkhianatan tingkat tinggi. Kembali ke kamera tadi. Tahun 1957, perusahaan kamera dari Riga, Latvia, membuat terobosan baru dengan merilis kamera mini tercanggih pada zamannya. Kamera bernama Minox ini pernah merajai pasar kamera mini di Eropa sejak tahun 1959 hingga akhir 60-an. Sampai hari ini pun di beberapa marketplace masih ada yang menjual barang bekasnya. Harga berkisar antara 1 hingga 35 jutaan, tergantung fungsi dan kondisi. Di jaman sekarang, kamera pengintai sudah diproduksi massal dan dijual untuk umum. Ada yang model gantungan baju, kacamata, korek, stop kontak, skrup, dan lain-lain. Duh kok malah promosi. Jika kalian ingin tahu kamera atau alat apa saja yang dipakai oleh dinas rahasia Amerika, Rusia, Inggris, dan lain-lain, silahkan tunggu 20 hingga 30 tahun lagi. Biasanya, mereka baru merilis barang-barang yang sudah tidak dipakai setelah 2 dekade. Pernahkah kalian kepikiran gimana cara polisi melacak nomor kendaraan berdasarkan rekaman kamera CCTV yang buram dan pecah-pecah seperti film 3GB? Salah satu caranya adalah memakai aplikasi digital forensik. Misalnya, CSF-E1 atau MPAT 5. Plat nomor terlihat buram, langsung clear, terlihat jelas. Plat nomor tidak terbaca karena tidak menghadap ke kamera. Tenang, aplikasi ini mampu menyelesaikan masalah itu. Kendaraan penjahat parkir di remang-reman? Jangan khawatir, aplikasi ini bisa membuat nomor pelatnya terlihat jelas. Kalian juga bisa memakai aplikasi ini untuk memperbaiki kualitas video lama milik kalian yang dulu direkam pakai HP Mito tahun pelajaran 2010. Tapi berapakah harga aplikasi ini? Jelas mahal. Jadi buat kalian yang dirumahnya masih pakai TV tabung merek Chang Hong dan pintu kamar mandinya masih dikunci pakai paku yang diikat tali rafiah, silahkan mundur. Karena harga aplikasi ini mencapai 326 juta rupiah. Seperti ini, lalu bagaimana kalau plat nomornya masih belum terbaca? Ya, nanya ke dukun. Di era milenium, ada alat yang dipakai untuk melacak sinyal HP seperti yang dilakukan Polri saat mengejar Imam Samudera. Saat itu, Polri dipinjami AFP atau Kepolisian Australia sebelum akhirnya bisa meringkus Imam Samudera di Pelabuhan Merak. Sinyal dari HP Imam Samudera bisa dilacak dengan presisi sehingga polisi tak butuh waktu terlalu lama untuk menemukan targetnya. Itu tahun 2002. Gimana caranya melacak panggilan telpon sebelum tahun 2000-an? Apakah saat itu sudah bisa dilakukan? Jawabnya, bisa. Bahkan ilmu pelacakan dan penyadapan radio sudah ada saat Perang Dunia Pertama. Penyadapan dan pelacakan yang fenomenal tentu saja proses polisi Kolombia saat menemukan El Patron Pablo Escobar tahun 1993. Kepolisian Kolombia saat itu mendapat bantuan alat dari Badan Anti-Narkoba Amerika atau DIE. Mereka melacak sumber panggilan seperti yang dilakukan pada Perang Dunia Pertama. Berbeda dengan alat modern yang langsung menunjukkan titik panggilan dengan presisi. Alat zaman dulu masih butuh pencarian manual. Ketika salah satu penelpon atau penerima telpon diketahui melakukan panggilan, sinyal otomatis akan terlacak dalam radius 1 hingga 2 km. Untuk menentukan lokasi tepatnya, butuh alat tambahan yang dibawa melalui helikopter atau pesawat. Escobar yang saat itu bertindak ceroboh sedang menelpon istri dan anaknya dalam waktu yang cukup lama. Ini memberikan waktu cukup banyak bagi polisi Kolombia untuk menyisir area panggilan dengan pesawat. Di saat yang bersamaan, puluhan polisi berpakaian preman disebar di pusat kota Medellin. Setelah titik panggilan terdeteksi pesawat di Los Olivio, yakni perkampungan kelas menengah di kota Medellin, semua agen diperintahkan untuk mendekati area itu. Apesnya, salah satu polisi Kolombia melihat sosok pria gemuk yang dari kejauhan tampak sedang memegang gagang telpon di balik jendela kaca. Disinilah Pablo Escobar akhirnya ditemukan. Pada tahun 1993, Pablo Escobar tidak akan menyangka bahwa telponnya bisa disadap. Andai saja dia lebih sabar dan waspada, bisa jadi dia tidak akan tertembak pada hari itu. Cukup sekian untuk video kali ini. Perbanyaklah membaca dan jangan duduk di toilet jongkok. Di sini gunung, di sana gunung. Ayo subscribe. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax